Guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19, pemerintah menganjurkan kepada masyarakat agar mengantarkan secara langsung daging kurban kepada para penerima. Namun, jauh sebelum datangnya pandemi COVID-19, ternyata Majlis Tafsirul Al-Quran dari pusat sampai daerah telah menggunakan metode tersebut untuk menghindari kerumunan ataupun kericuhan. Beginilah proses pendistribusian daging kurban yang dilakukan Panitia Penyepilihan Kurban Majlis Tafsirul Al-Quran atau MTA Pusat V. Daging kurban diserahkan secara langsung ke tangan penerima, baik perorangan maupun instansi. Pendistribusian daging kurban secara langsung seperti ini telah sejak lama dilakukan oleh MTA Pusat hingga daerah. Tujuannya guna menghindari kerumunan dan kericuhan. Setelah datangnya pandemi COVID-19, metode pembagian ini nyatanya juga dianjurkan oleh pemerintah. Ketua Panitia Penyepilihan Hiwan Kurban di SDIT MTA Juiring Klaten atau Pusat V Eka Pariyanto mengatakan, sebanyak 62 ekor sapi dan 848 ekor kambing selesai dibagikan ke masyarakat selama 3 hari. Wilayah pendistribusian daging ialah wilayah Klaten dan beberapa kecamatan di Kabupaten Sukoharjo. Untuk pendistribusiannya ke rumah warga-warga tidak berjumpul di sini sehingga sesuai dengan peraturan COVID-19 sehingga semuanya terdibatasi. Seluruh proses penyempilihan hingga pendistribusian dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan penjagaan COVID-19. Turut hadir pula aparat TNI dan Polri dari Koramil dan Posek Juiring. Kontributor Klaten Jawa Tengah, Heri Wisnugraha, Abdul Aziz, dan Abdullah Azlan melaporkan.